Oke guys ini dia pertandingan alter ego versus Omega esports Indonesia versus Filipin yuk komen di bawah siapa yang bakal menang antara alter ego atau Omega udah pasti alter ego ya guys kita harus mendukung tim Indonesia agar bisa membawa piala m2 balik ke Indonesia sikat Bos ada yang pake harit lemur pake silvana udil pake Matilda seliboy pake Roger Pai pake lapu-lapu dan dari Omega esports ada yuzhong coach Selena Yeli link hadjiji head cowok Kenji pake canggih Kenji pake hitung kemarin dia pake Ruby Ruby ya bagus banget guys Ayo sikat Bos go 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 hmm kalah pulang nih guys go 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 hancur lele disela-sela disini kita nobar ya guys nonton bareng bukan nge caster nobar itu sekarang Iya sekarang guys live mereka pertama tanpa dekontes dan dari hal kecil pun tidak mau maksa ya nanti ya bener banget Oh lagi-lagi saya nanya untung saja tidak terkena tadi ada Pai ya ada yang belum mengenai siapapun pasti sudah ada blue buffnya ini kita tunggu-tunggu sudah mulai di-invade di-invade juga leo murfi dapet nih bab biru nih siapa yang akan dipeluk siapa yang akan di-lock haji zi masih lopati poin sakit anjir wuuh sakit ngak adanya first blood apakah sampai menit 10 4 menit 20 ini bener-bener sangat berhati-hati dari kedua tim nice 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 iya dan aku belum melihat sebenarnya adanya abisal arrow yang konek dari seorang yelly haste disini masih bisa digocek oleh pemain dari alter ego dan terlihat lebih berhati-hati gitu di lower bracket kita untuk match yang pertama tapi sebenarnya ini kalau kita sadari alter ego mereka bener-bener kasih pressure tapi udah mulai dibuka kali ini hitnya langsung di wild dragon karena leo murfi masih cukup thank you masih ada zaman force hitnya bakal menjadi first blood di menit 4 hampir menit yang kelima tas 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 gg guys gila gila leo murfi ini parah anjir leo tas tas murfi terkena setan dan langsung dikomet begitu saja yuzong yang mendapatkan poin kill oh oh selipoy what are you doing oh masih salah tendang cerita kisya saya udil dia saya mendendang udil jangan saja menikah dan bukan mendendang selipoynya oh my god selipoy masih mau lebih mengarah-arah ke engji disini hajizinya pun mencoba untuk mencinta mem-makeup serga kita tapi gak bisa selipoy apakah masih bisa mundur tapi wangk wuuh jauh sih terlalu dalam guys hmm nice semangat alter ego go 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 yuk guys bantu di like share ya sama subscribe share ke temen-temen kalian yuk bantu untuk rame kan bos dukung Indonesia sakit loh Matilda sakit sekali guys oh aku kaget sih cownya kenapa gak nambah gak nandangnya ke arah Sally boy itu bagus untuk kami gitu kan Link itu terasa tipis banget dia punya Purify gitu kan oke terlalu eronya yang dihaya sudah menjukan eronya kan eronya pilih iyan liat yangnya luah anjay gila mantap nice nice beda 3k ya duitnya ya lumayan guys nanti siapa lagi habis ini ada brand lawan todak habis ini brand lawan todak habis itu ada BO5 RRQ versus Myanmar BG mampus kau lihat itu Yam free hit banget Yam oh sakit sekali gila lemur pihati head mati sama-sama tank ya di hadinya juga udah bagus tapi kayaknya entah kenapa dia nggak komit ke arah Sally Boy nya dan lebih milih untuk balik ke arah belakang dan menuju ke buff birunya terdekat sama Yam juga sih nanti ada take up dari Yam iya bolehlah kaya sub-suit lagi ya untuk Sally Boy nya jadi human phone dapetin up damage nya kita balik ke arah belakang we talker oke item yang dibuat oleh Sally Boy untuk nambah detek kita juga muka setiap we talker apu-apu nih lo the best guys bagus banget keras oh 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 baru gua bilang keras mati cocok mana oh oh anjir gak mati dong pakai purify itu pakai purify itu nice ada trap oh aduh keras non kena stun anjir nanti main lemon kah di RRQ belum tau guys light upnya nanti line upnya nanti pas sebelum gamenya dimulai guys tidak kena tidak semudah itu Ferguson tengtengan anjir Aduh kena tendang dong berarti sih hitnya sakit banget dong Rogernya Paknya udah mati dua ya sikat yam mantap oh kena dong kelok dong oh dikeragi yang sangat cantik dari Leo Murphy menghilangkan tiga orang silvana onana anjir balik sih keren anjir iya memang high ground dari Omega sendiri ketika mereka akan mendekan student base-nya bisa digunakan ini agak sedikit sulit untuk ditembus ya karena ada kita tahu ada Yulihi juga ada Kertizi juga dan ada Kenji sih sebenarnya disini tersebut jadi mungkin dari Altarigo mereka coba untuk lebih terus di arah Lordnya karena sepertinya mereka butuh bandu Lord untuk nge-push ke arah base dari tim Omega e-sports bahkan dari seorangnya sebenarnya sudah respect banget dari itemnya dia bikin top boost ya iya 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 seharga iya 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 Seri go Ayo guys 2-0 Awas Atas, tengah, bawah Semua ke push, pusing dah sudah guys Hancur atas, bawah hancur And Belum lah Udah udil Yum Yum Gila, mantap Wow Alteri go 1-0 Bisa dibilang memang Alteri go Go, 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 go Wow Mantap Mui Terima kasih.